Menjadikan Kota Kinabalu sebuah bandaraya yang bersih, hijau dan berdaya huni inilah antara satu misi di BKK. Amaran kategori kedua angin kencang yang melanda bandaraya Kota Kinabalu pada 18 Februari yang lalu mengakibatkan pokok tumbang dan telah menimpa sebatang tiang lampu di jalan belia. Jabatan Landscape di BKK menerima laporan pokok tumbang pada jam 2.30 petang dan seramai 10 anggota Jabatan Landscape yang terlibat dalam operasi ini. Operasi ini turut disertai oleh SCSB kerana melibatkan kabel elektrik yang jatuh merintangi dua lorong jalan. Kejadian bencana alam ini telah mengganggu aliran trafik di sepanjang jalan belia. Atas usaha bersama operasi bencana alam ini, tamat pada jam 3.30 petang dan tiada kemalangan jiwa yang dilaporkan. Kejohanan Badminton Piala Mea sempena sambutan ulang tahun bandaraya ke-20 anjuran di BKK Shuttles yang berlangsung di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu telah bermula pada 21 Februari sehingga 23 Februari di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu. KK Bersih Kabuang Kamismesh merupakan tagline kejohanan Badminton Piala Mea 2020. Objektif kejohanan ini untuk mempromosikan gaya hidup yang sehat dan persekitaran bersih tanpa sampah sejajar dengan pelancaran modul KK Bersih. Bukan sekadar pusat pentakbiran, Kota Kinabalu juga kini menjadi destinasi utama pelancongan. Kota Kinabalu atau lebih dikenali dengan panggilan KK adalah ibu negeri Sabah yang menjadi destinasi pelancongan utama serta pintu masuk yang popular bagi pelancong yang datang ke negeri ini. Pengiktirafan sebagai Asian Clean Tourist City Standard Award 2020-2022 telah diterima oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK bersempena Asian Tourism Forum 2020 di Brunei Darussalam pada Januari yang lalu. Dan ini membuktikan Bandaraya KK mampu bersaing menerusi sektor pelancongan setanding dengan luar negara. Dengan kepadatan lebih 553.9 ribu penduduk, Kota Kinabalu merupakan aglomerasi industri yang pesat berkembang dan menjadikan KK salah satu daripada pusat perindustrian dan komersial utama di Malaysia Timur. Ini turut dirasai sehingga kesempatan bandar di sebelah selatan dan sehingga ke daerah penampang dan putatan. Keunikan dan kepelbagaian suku kaum yang ada di negeri ini merancangkan lagi keharmonian di Bandaraya yang dahulunya pernah dipanggil Bandar Jeselten. Kesepahaman masyarakat serta saling menghormati antara satu sama lain menjadi tunjang utama dalam perkembangan dan pembangunan di Bandaraya KK. Pada tahun 2019, DBKK telah menetapkan visi baharu iaitu KK Sejahtera menerusi enam landasan keutamaan seiring dengan aspirasi utama kerajaan negeri yang menekankan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Bandaraya KK terus membangun dan berkembang setanding bandaraya lain di negara ini semenjak dinaik taraf pada 20 tahun yang lepas. Apa yang dikecapi pada hari ini diharap dapat diteruskan dan dipertingkatkan dalam merealisasikan visi DBKK dalam mensejahterakan Bandaraya KK seiring dengan wawasan kemakmuran bersama 2030. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!